food blogger yang katanya di sana dia bilang kalau rasa daifuku banana kita itu rasanya artificial bienvenu sur la maison de kitty pot aku pengen coba sebenernya rasanya kayak apa sih penasaran kan jadinya ini daifuku tapi kulitnya rasanya kayak pancake pancake durian yang kita suka beli supermarket gitu ya kulitnya sih oke tapi dalamnya artificial it's normal karena pisang kan gak mungkin pake pisang asli terus dia lembut banget terus whipped cream juga apa sih ada artificialnya dari wangi susunya nah kalau buat si matcha choco ini ini sebenernya not bad dan dia gak manis jadi mungkin gak bikin enek tapi kenapa matcha choco ini laku banget karena dia itu gak bayar lagi kalau mau tokyo banana harus bayar lagi 6.250 kalau misalnya matcha choco itu gak usah bayar jadi mungkin banyak orang yang pilih matcha choco karena gak usah bayar lagi tapi tokyo banana kan karena terkenal dengan si tokyo banana nya jadi orang-orang pengen coba tapi agak mengecewakan karena untuk 2 mochi daifuku ini harganya 39.000 datangnya cuma di plastikin kresek biasa gitu harusnya ada kotaknya or somethingnya gak sih karena kan dia bikin sendiri paketnya 2 kenapa cuma dikasih si mochi cuman masukin dalam plastik itu doang terlalu mahal menurut aku ya terus habis itu dalamnya whipped cream doang dalamnya whipped cream doang cuman si matcha choco nya memang dark coklatnya gak berasa coklat murahan ya jadi sebenernya cukup oke dan yang paling sangat mengganggu ini adalah sorry ya waktu lagi bikin VT kalian pasti terganggu dengan aku cara buka si minuman ini yang kenapa di wrapping pake film wrap cling wrap gini dan harus dibuka susah banget padahal kan dia jual minuman bukannya harusnya udah ada alat mesin pressnya yang segala macem biar airnya minumannya gak tumpah yang memang udah ready for it ya well kalo jualnya di mall harusnya gak kayak gini ya pengennya dapet yang proper gitu apalagi kan khusus nih beli karena udah dimarketingin sampe bikin heboh kayak gitu ini yang udah aku bayar 71.500 buat 2 mochi sama 1 minuman worth it gak guys